hai 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 Assalamualaikum kembali di channel saya nah pada kesempatan kali ini saya akan apa itu melakukan laporan terhadap proyek Taman Dinding saya ini part ketiga yang ketiga jangan saja kita mulai laporannya nah untuk laporan dari perkembangan proyek Taman Dinding saya untuk yang part ketiga ini saya akan menunjukkan beberapa hal yang sudah saya lakukan dan diantaranya masih ada perlu pembenaran juga ada kekurangnya jadi kayak gini nah jadi kita mulai yang dari bawah ya jadi disini aku menanam leliparis dan juga via carry dan diselah-selahnya ini ada yang namanya singonium peksi C kalian lihat ini masih tapi masih belum berkembang besar ya ini tapi hanya yang masih sudah mulai tumbuh subur itu leliparis dan singoniumnya masih dalam proses dan ini untuk bayangnya dari sini sama sisanya enggak kelihatan ya kelihatan sana sana itu baru kemarin-kemarin aku tanam waya carry nya dan juga bersama dengan itu aku juga ini memasang suluran buat ancang-ancang waya carry karena ya kayak ini kan tanaman sulur nanti dia akan merambat ada rambatannya lah setelahnya seperti itu kemudian yang atas disini saya telah mengganti semua anggrek dengan pot sepatu jadi sini ada enam pot sepatu ya enam anggrek yang sudah saya ganti semuanya dengan sepatu bekas ini adalah jenis doritis doritis bonita cuma karena sudah beberapa hari disini jadi ya beberapa diantannya sudah mengering Hai kemudian ke atas disini aku sudah menanam beberapa singkot musa tilansia senisoides yang kurangannya itu sudah saya kasih pot yang sisanya kurang tujuh dan juga jika kalian lihat ini ini tanpa ada rencana saya juga masang tilansia Andreana di atas pot setiap jengkot musa jadi nanti akan selang selang tansia Andreana dan untuk jengkot musanya semuanya alhamdulillah lengkap dan sudah terpasang pot dan sudah terpasang di atas semua nah dan untuk anggrenya ini rencana kurang dua kurang sepasang ini kalian bisa lihat bekas-bekasnya nanti akan ditaruh disitu dua dan juga karena disini ada space ya aku kurang tahu ini nanti akan saya kasih anggrek atau saya kasih apa masih kurang tahu tapi yang jelas ini nanti akan saya kasih anggrek lagi pot dengan pot sepatu bekas kemudian untuk bagian tengahnya ini saya juga masih bingung antara simbar sama kadaka soalnya simbar itu tak pertumbuhannya itu menaik sedangkan kadaka itu melebar kipas takutnya nanti apa itu memenuhi space dari proyek ini jadi disini bisa diartikan bahwa saya kurang dua tanaman sini sini dan juga satu tanaman di bawahnya sini antara simbar atau kadaka dan juga beberapa tilansia Andreana diatasnya dan ini masih masih kurang tahu ini ditanam atau tidak nanti kita lihat saja nanti kalau referensi tanamannya sih sudah ada tinggal pilih aja dah cuma apakah muat atau tidak untuk taruh sini oh iya ngomong-ngomong jika kemarin-kemarin aku pernah lihat lihat dari sini itu tidak simetris jadi agak tidak simetris jadi tengahnya yang ini yang jenggot musa sama ini tidak simetris sama yang bawah jadi agak-agak yang susunan anggar itu agak geser ke sana sedangkan jenggot musanya itu ya gak kesini jadi yang tengah itu tidak simetris tidak tidak simetris tapi kemarin-kemarin aku coba untuk melepas paku yang ada sini karena sudah lanjut terpasang tapi tidak bisa jadi untuk itu saya bagikan saya bagikan yang saya anggap lurus saja pokoknya kita akan menurut yang ini garis dari seluruhan Koyakeri ini saja ya itu saja oh iya sebelum aku mulai tutup ya video kali ini tentang laporan proyek Taman dinding saya part 3 ini saya akan menyebutkan beberapa tanaman yang sudah saya pasang di sini yang pertama jadi yang ini adalah kemudian ini adalah Doritis pulcerima bonita ya kemudian ini adalah aduh lupa saya ini ini yang biasa terus ini katlia pantini itu adalah katlia orglandesgren itu katlia aduh lupa juga juga lupa itu Doritis yang biasa diahredita nah kemudian yang ini yang berjajar panjang ini itu adalah tilansia usnisoides kemudian yang ada di atas itu atasnya yang tengah itu adalah tilansia andreana kemudian yang bawah yang bawah ini ada tiga jenis yang kayak gini itu namanya leliparis leliparis kemudian selah-selahnya ini ada tanamannya ini agak kurang rimbun namanya singonium pixi dan juga yang ini adalah wayagiri oke sementara untuk laporan tentang proyek taman dinding saya dan ya masih segini dan kita lihat kedepannya akan-akan saya tambah apa lagi proyeknya hampir 60% sudah selesai tinggal beberapa hal aku kan tau ini nanti akan bisa atau tidak mungkin polosan aja dan ya itu saja untuk video kali ini ya itu saja untuk laporan dari proyek taman dinding saya masih kecil yang masih arang karing arang hading saya disini juga lagi menunggu musim hujan agar mereka bisa tumbuh lebih lembab dan juga lebih mantap oke sekian video kali ini terima kasih telah menonton dan sampai jumpa viewers terima kasih terima kasih terima kasih